Intro Kembali Anda menyaksikan Nek Jawa Tengah, saya Muhammad Solihin. Usai mencuci karpet seorang santri di Kabupaten Magelang, Hanyut, terseret arus sungai Progo. Hingga minggu petang, tim sargabungan bersama warga masih melakukan pencarian dengan menyisir lokasi tenggelamnya korban. Hingga minggu petang, santri pondok pesantren Api Al-Huda bernama Dani Wibowo masih juga belum ditemukan. Santri berusia 15 tahun ini menghilang usai mencuci karpet di Kabupaten Magelang. Menurut saksi mata, usai mencuci karpet korban yang masih berstatus sebagai pelajar SMK Negeri Satu Magelang ini ingin mandi bersama teman-temannya. Diduga korban tak mengetahui kedalaman sungai dan kuatnya arus sungai Progo sehingga menyebabkan Dani tenggelam. Yang tiga, dua kali, yang lainnya yang selesainya duduk. Tiba-tiba temannya itu langsung kejeguri itu langsung bantuin itu. Langsung keseretan, sempat ditarik dua kali, terus lepas. Terus saya ikut, mau nyamatin itu, panah udah nggak ada. Tim sargabungan bersama warga berusaha melakukan pencarian dengan menyisir lokasi kejadian hingga lebih dari satu kilometer. Dengan menggunakan perahu karet dan sejumlah perangkat pendukung lainnya, korban belum juga ditemukan. Jadi untuk pencarian korban pada hari ini, kita ubah metodenya, tidak ditantikan tapi kita ubah metodenya, menjadi pemantauan. Kita bersama dari tim Basarnas dan tim sargabungan gelang dan teman-teman potensi yang lain, besok akan bergabung lagi di sini untuk melakukan pencarian secara langsung bersungguh ke lapangan. Untuk malam ini, tetap kita lakukan pencarian, tapi dengan teknik pemantauan. Terkendala kuatnya arus dan dalamnya sungai menghambat proses pencarian yang dilakukan oleh tim sargabungan. Rencananya, Basarnas akan menerjukan penyelam dari Basarnas Jateng untuk melanjutkan pencarian korban. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.